Pak, mau bersihin kacanya ya Pak, bersihin kacanya Iya, iya, iya Bayar dulu dong, bayar, bayar Berapa? 5 ribu Amat 5 ribu, biasanya 2 ribu Emang segitu Pak, biasanya juga Udah nih, nih, nih Saya bersihin ya Pak Iya, iya Maaf ya, maaf Di zaman yang serbat sulit ini, kebanyakan orang akan rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang Mau itu dengan cara yang benar, cara yang salah, yang penting mah bisa dapet uang Karena kalau gak ada uang, gak bisa makan bro Ya kan, bisa makan pakai sendok Pakai tangan juga bisa Pak, deh Itu lu tau Hmm, susah ngomong sama orang tua Di video kali ini, Mas Ndeso telah merangkum kumpulan aksi penipuan yang terekam kamera Langsung simak aja deh videonya Pura-pura ketabrak Buat kalian para pengguna jalan, terutama yang mengendarai mobil, sebaiknya lebih berhati-hati Karena bisa jadi, kalian akan menjadi korban oknum yang pura-pura ketabrak bro Modusnya ya, simple sih Mereka akan pura-pura ketabrak, kemudian minta ganti rugi Dan untuk jaga-jaga terhadap peristiwa seperti ini Sebaiknya kalian memasang kamera di dalam mobil alias deskamp Ya, biar jelas siapa yang salah gitu Aduh, tadi lari Tadi lari, sekarang begitu Aduh, tadi lari Tadi lari, sekarang begitu Tadi lari itu Pura-pura jatuh Kirain cuma aktor doang yang bisa akting Ternyata bapak-bapak tukang bakso juga bisa Namun sayangnya bakat akting yang dimiliki si bapak ini digunakan untuk menipu bro Ia pura-pura jatuh bersama dengan dagangannya agar bisa mendapatkan rasa iba dari para warga Ya untungnya sih ketahuan sama kamera CCTV Terima kasih telah menonton! 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 Penipuan lewat ponsel merupakan modus yang paling sering digunain penipu bro Selain hanya berbekal baco doang, korban yang bisa didapatkan juga lebih beragam Kalau modalnya palingan cuma paketan lepon doang Tapi modus penipuan seperti ini tingkat keberhasilannya agak kecil sih Apalagi kalau korbannya pinter Bukannya dapat duit itu si penipu malah bisa dikerjain abis-abisan Kayak gini nih contohnya Halo? Halo pak? Ya pak ya halo pak Pak gimana sih pak? Kok malah dipatiin sih pak tempatnya pak? Ya pak maaf pak tadi saya lagi di toilet pak Segini nya putus-putus pak Ini saya udah keluar dari toilet nih pak Gimana gimana pak jadi pak? Mbak ini mungkin bangsa pangga nih Ini anak bapak sudah lagi tangis ya Ini musuh bangsa pangga ini jangan cepet nih pak Iya pak tolongin pak Bantuin saya pak Anak saya jadi apapain ya pak ya Jadi pak gini pak jadi anak bapak ini Terbangkap narkoba sama tim saya Oh no Sudah ketemu narkoba di tasnya Ini sama temannya Sekarang temannya sudah datang orang tuanya Sudah disesatakan baik-baik Nah sekarang bapak mau kita bantu bangga nih Pak mohon maaf pak Masa anak saya narkoba sih pak Setahu saya anak saya itu baik-baik pak Rajin sholat rajin ngaji Jangan-jangan bapak mau nipu ya pak ya Bapak nih sekarang mau bantu bapak Tapi bapak mau silahkan penipu ya Bapak kalau nggak mau kayak gitu Bapak mau ngepajar lainnya narkoba nih Eh jangan pak Pak oke deh gini aja pak biar sama-sama enak pak Kalau emang bener disitu ada anak saya pak Coba sebutin ciri-ciri anak saya pak Anak bapak kan laki-laki Rambutnya hitam Tingginya tinggi saya Kulitnya terang lah ya Pak kayaknya salah deh pak mohon maaf pak Soalnya anak saya itu rambutnya bule pak Merah kulitnya juga putih Gak bener pak Gak bener pak Gak bener pak Iya pak Soalnya memang kebetulan Ibunya itu orang Itali pak Ya kalau saya perhatikan lebih besar sih memang Rambutnya agak-agak coklat-coklat gitu ya Agak-agak bule-bule gitu ya Ini matanya juga gak hitam banget ini Matanya memang agak-agak coklat juga ini Iya iya Seperti itu sih pak Memang pak Ini anak bapak ini Iya pak gimana pak Jadi pak Cepat kita selesaikan nih pak Kalau gak kita bikin laporan Kalau bapak gak mau Lama-lama seperti ini Kita akan langsung masuk ke penjara aja Ini pak Sekarang akan langsung bikin laporan Lama anak bapak sih pak Lah pak Anak saya kan ada disitu pak Jadi bapak bisa langsung tanya Namanya siapa pak Ngapain tanya saya Ya pak ini kan Seperti bapak bilang tadi Keturuan tadi saya gak ngerti Masa kali pak Tengah-tengah aja Biar cepet aja Nama anak bapak coba nih Biar saya ketik lupa aja Anak saya namanya Kontolivo pak Ya 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 Hahaha Iya Benar Iya Ada iya Tunggu dulu Udah Iya iya Masuk ke nomor yang pernah pak Langsung penarikan pak Dekan iya penarikan itu Iya PT Bank Rakyat Rakyat Iya pak Ada iya Dekan iya Langsung penarikan Transfer ATE Masya Allah bapak tidak bisa mendengarkan kita pak Transfer Iya langsung penarikan Transfer ATE Iya iya langsung penarikan pak Iya Iya Dengarkan kita Dengarkan kita iya Dan Bank Rakyat Indonesia Ada iya Silahkan pulang pak Kita bertenangkan Pak Silahkan pulang pak Pulang pak Silahkan pulang Pulang saya tanya Silahkan takkan Silahkan kali tidak tahu pulang silahkan apanya pak? sebelah kiri nomor 2 pembelian sebelah kiri nomor 2 terpaca apa? sebelah kiri nomor 2 sebelah kirinya tembok pak sebelah kiri ATMnya sebelah kiri ATMnya tembok tak ada lagi ATM disitu bapak jangan main-main ini sebelah kirinya tembok pak baca di layar ATM itu yang saya bilang ketelan nanti kasut kamu sebelum mendengarkan bayangan dan transfer dengan rancanya apanya? transfer sudah dipencet bacaan beri apanya pak? sudah sudah 01 04 berapa tak usah banyak banyak pak pelan 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 berapa? 01 04 Surabaya putus disini 57 57 57 05 berapa pak? 05 berapa? 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 sudah sudah udah bagus pulang berapa pak? 88 99 eh gak jelas suara nya pak oh mulai lah 88 99 pak dimana mulai lapar mulai lapar